Anda kembali bersama kami di Kompas Petang, Saudara. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, memastikan bahwa Tim Nasional Indonesia mendapatkan bonus usai mencetak sejarah di Piala Asia 2023. Erik memastikan Tim Nasional Indonesia akan mendapatkan bonus setelah lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Erik juga berjanji menyediakan bonus tambahan jika Tim Nasional Indonesia lolos ke babak 8 besar. Ya kalau 16 besar kan sudah ada bonusnya. 8 besar, ya ada lagi. Kan yang enak itu. Jadi jangan bicara bonus dulu, bicara prestasi, alhamdulillah bonus. Hasil imbang Kyrgyzstan melawan Oman jadi berkah buat Tim Nasional Indonesia. Karena hasil itu mengantarkan Tim Nasional Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia sebagai salah satu peringkat tiga terbaik. Pemain Tim Nasional yang melihat pertandingan itu langsung bersorak setelah memastikan lolos ke 16 besar sekaligus mencetak sejarah baru. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Shin Taeyong, menyebut meski perjalanan Tim Nasional Indonesia di babak penyisian tak mudah, pemain selalu bekerja keras di setiap pertandingan hingga akhirnya bisa lolos ke 16 besar. Pemain Tim Nasional Indonesia, di babak 16 besar Indonesia sudah ditunggu oleh jawara grup B Australia. Secara statistik, Australia selalu mengungguli Indonesia dalam tiga pertemuan terakhir. Namun pengamat sepak bola Anton Sanjoyo di program Kompas Petang yakin Tim Nasional Indonesia mampu mengalahkan Australia jika bermain dengan percaya diri. Kalau dari sisi bagaimana mereka bermain, determinasinya, bagaimana mereka menyerang, bertahan menurut saya rata-rata air lah kalau di tingkat Asia gitu ya. Nggak seperti Korea aja menurut saya tidak terlalu bagus, Jepang pun kemarin tidak terlalu bagus, tapi Australia tidak sebagus mereka juga gitu loh. Jadi menurut saya Indonesia punya peluang lah kalau bisa bermain dengan sangat confidence. Karena utamanya adalah kalau di sisi kemampuan saya rasa pemain-pemain Indonesia sudah setara dengan mereka, dengan Australia. Cuma bagaimana confidence-nya ini tetap dijaga. Karena Australia saya lihat begitu confidence ya. Sementara manajer Tim Nas Sumarji bilang, saat ini fokus tim pelatih adalah mempertahankan fisik pemain Tim Nas untuk melawan Australia nanti. Dengan kondisi yang seperti ini, yang kita bangun dulu adalah bagaimana menguatkan mental anak-anak. Yang kedua, yang pasti adalah bagaimana strateginya dan yang lebih utama lagi adalah bagaimana mempertahankan fisik daripada anak-anak. Ini semua dilakukan agar supaya ketika nanti hari minggu melawan Australia, itu anak-anak betul-betul siap dari semuanya gitu. Selain strategi pelatih Sintayong, menjaga mental dan fisik akan jadi kunci Tim Nas Indonesia saat melawan Australia hari minggu besok, serta untuk mampu melaju lebih jauh di Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton! Presiden pun berharap pasukan Garuda bisa kembali tampil baik pada laga berikutnya melawan Australia. Alhamdulillah, Alhamdulillah saya percaya kita bisa membangun prestasi sepak bola Indonesia kalau kita betul-betul serius, betul-betul kerja keras dan saya ingin mengucapkan selamat kepada tim Nas kita yang lolos 16 besar. Tentu saja selamat juga untuk PSSI. ini adalah sejarah buat sepak bola Indonesia dan kita harapkan nanti di pertandingan 16 besar yang pertama dengan Australia juga bisa memetik poin. Lalu bagaimana peluang Indonesia di babak 16 besar Piala Asia? Kita akan bahas bersama pemain tim Nas Indonesia yang berlaga di Piala Asia 1996. Kurnia Sandi, selamat petang Mas Kurnia. Selamat petang Dita. Ini euforianya luar biasa, semuanya begitu senang, begitu bangga. Saya ingin bertanya kepada Anda yang pernah berlaga di Piala Asia 1996, bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana sih rasanya waktu itu berlaga di ajang sebesar Piala Asia? Seperti apa tekanannya begitu? Sebenarnya sama seperti yang dirasakan tim Nas saat ini. Waktu itu kita lolos Piala Asia pertama kali. Di awal penyisihan, kita main di Malaysia, jumpa Malaysia dan India. Waktu itu kita sempat draw dengan Malaysia dan kita menang lawan India 7-1 kalau nggak salah. Setelah menunggu sekian lama, kita dapat kabar bahwa kita lolos Piala Asia di Uni Emirat Arab. Dan kita di event itu di Emirat Arab, saya pribadi dan mungkin juga teman-teman yang lain di tim merasakan juga bahwa kita main waktu itu tanpa beban. Karena itu juga kan pertama kali kita lolos Piala Asia tahun 1996. Jadi nothing to lose begitu ya? Nothing to lose, betul. Dan disitu juga terbukti di pertandingan pertama kita main lepas, kita bisa mengeluarkan semua kemampuan yang kita punya. Dan hasilnya pun kita nggak kalah dengan Kuwait waktu itu. Kalau tanpa tekanan tapi tetap maksimal, nampaknya juga ini yang terjadi dengan tim Nas di Piala Asia kemarin ya. Anda melihat hal ini nggak? Atau ada satu signifikan dari kondisi pemain, pelatih mungkin? Yang pertama saya presikan bahwa selamat atas keberhasilan tim Nas lolos ke babak namla besar. Dan kemarin juga main terakhir lawan Jepang itu membuktikan bahwa determinasi kerja keras para pemain dan hubungan yang baik antara coaching staff dan semua yang terlibat di dalam tim bisa menghasilkan tim yang sangat bagus. Dan mereka juga berjuang tanpa lelah, mereka berusaha terus sampai menit-menit terakhir. Sampai akhirnya kita juga mampu mencetak gol di menit-menit terakhir oleh Sandy Wals. Kalau Anda melihat dari beberapa pertandingan melawan tim-tim yang juga besar sekali, Anda melihat apa perkembangan yang paling signifikan dari pasukan Garuda ini? Perkembangan yang sangat signifikan adalah kemampuan fisik para pemain. Boleh bisa kita lihat bahwa kemampuan mereka bisa 90 menit bermain tanpa ada salah satu pemain yang mungkin mengalami keram atau kelelahan yang sangat lelah. Di beberapa pertandingan selama dipegang sama Coach Sintayong itu tidak terjadi. Itu terbukti bahwa kondisi fisik mereka sangat terjaga dan dilatih dengan bagus. Oke, tidak hanya fisik ya, tapi kalau mental ini nampaknya juga satu hal yang PR, hal yang besar sebenarnya yang menentukan hasil akhir. Anda melihat itu seperti apa di pertandingan-pertandingan sebelumnya selama Biala Asia ini? Seperti apa mental para pemain timnas Indonesia? Betul, dari sisi mental sudah cukup bagus. Cuma perlu diperhatikan lagi yang mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi bahwa kemampuan mental harus dimulai dari persiapan latihan yang bagus. Di situ bisa terlihat bahwa kalau kita latihan yang bagus, otomatis kondisi mental kita akan terjaga. Dan yang terpenting komunikasi, koordinasi antar pemain yang terlibat di dalam tim itu sangat penting. Karena tanpa komunikasi, koordinasi, fisik pasti akan terkuras habis. Beberapa pengamat sepak bulan juga menyatakan bahwa ini ada di tangannya pelatih di Sintayong. Bagaimana juga menciptakan suasana di ruang ganti yang Adam nanti melawan Australia. Anda mungkin masih ingat nggak suasana ketika ada titik-titik sebelum keluar ke lapangan begitu ya? Itu kan menentukan mental sekali. Bisa Anda ceritakan, Mas Kurnia? Saat itu kita waktu pemanasan, kita pemanasan normal seperti bahasa. Tapi pas menyelang kita masuk di lorong-lorong pemain menuju ke lapangan memang rasa nervos itu pasti ada. Tapi ketika kita sudah memainkan bola pertama, itu semua sudah hilang. Kita tinggal fokus saja bermain. Oke, jadi benar-benar ini 30 menit pertama. Apakah akan menentukan mental di lawan Australia dulu ya? Saya ingin lebih banyak menggali pendapat Anda, perspektif Anda mengenai seperti apa kira-kira peluang Indonesia melawan Australia. Anda tersenyum kan namanya optimistis, tapi kita akan gali lebih banyak lagi masih bersama kami di Kompas Petang Usai Jeddah. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara di babak 16 besar, Indonesia sudah ditunggu Australia yang merupakan pemuncak klasmen grup B. Indonesia telah 15 kali bersuah Australia dengan hanya sekali menang, 3 imbang, dan 11 kali kalah. Indonesia pernah 6 kali membobol gawang Australia dan 32 kali kebobolan. Indonesia akan menghadapi Australia di babak 16 besar secara peringkat FIFA Indonesia dan Australia terpaut 121 posisi. Berdasarkan ranking FIFA, Australia salah satu tim terbaik di Asia. Per Desember 2023, Australia ada di posisi 25, sementara Indonesia ada di posisi 146, ranking FIFA. Kita masih bahas mengenai peluang Timnas Indonesia di 16 besar Piala Asia bersama dengan Kurnia Sandi dan telah bergabung bersama kami di jurnalis kompas.com, Firzi Idris. Selamat petang, Mas Firzi. Halo, apa kabar? Selamat petang juga, teman-teman semua. Baik, Mas Firzi. Ini sama-sama masih deg-degan ya menanti pertandingan minggu besok ini seperti apa. Tapi kalau dari senyum Anda saya mengatakan optimistis dong. Sebelum saya kembali ke Mas Kurnia yang juga optimistis, saya ingin tanya. Menurut Anda, peluang Timnas lawan Australia? Ya, Nitya tadi sudah disebutkan bahwa kita menghadapi tim yang peringkat ke-25 di dunia. Realistis ya, mereka puncak klasemen. Level realistis, tapi Piala Asia kali ini membuktikan bahwa tidak ada laga yang mudah bagi tim-tim yang kuat. Jepang kalah lawan Irak, kemarin Korea Selatan secara luar biasa ditahan tetangga kita, negeri jiran. Pertandingan yang banyak yang mengatakan bahwa mereka ingin menghindari Jepang. Tapi kalau kita lihat gol-golnya, kalau kita lihat bagaimana Malaysia bermain, mereka menunjukkan kelas, menunjukkan kualitas. Jadi, there's no easy game di Piala Asia kali ini. Apalagi kalau saya baca media-media di Australia, banyak dari mereka yang sedang mempertanyakan kualitas tim Graham Arnold sekarang, Nitya. Karena mereka dikatakan kurang efektif dalam menyerang. Mereka dikatakan sering tidak bisa memanfaatkan domination possession mereka. Possession mereka tinggi di turnamen ini, mencapai sekitar 63-65 persen. Tapi gol mereka hanya 4 kalau tidak salah sejauh ini. Itu jauh berbeda dengan ketika mereka menjadi juara 2015 ketika mereka bisa mencetak sampai 13 atau 14 gol. Menurut Anda apa yang terjadi? Apakah mereka mungkin underestimate kemampuan pada the underdog ini terlalu lama di puncak kelasemen? Atau karena memang bisa jadi tim-tim ini memang berlatih begitu keras sehingga memberikan kejutan bagi tim-tim yang memang sudah lebih senior di puncak kelasemen? Ya kalau Graham Arnold pelatih Australia bilang emang kondisi sekarang berbeda dari ketika di Piala Dunia Qatar. Piala Dunia Qatar mereka emang kalah di kalau tidak salah babak 16 besar melawan sang juara dunia ya Argentina. Nah dari tim ini hanya 12 atau 14 pemain yang tersisa dari tim di Qatar. Jadi memang banyak pemain di squad ini yang baru. Jadi itu pertanyaan yang disampaikan ke Graham Arnold. Tapi Arnold itu dia juga sangat kritis terhadap para pemainnya. Dibilang kita sudah melakukan skema, positioning, flow of play. Tapi di depan itu ketika dalam game situation itu semua tergantung ke individu. Jadi dia menyorot beberapa individu di lini depan dia yang kurang tajam dalam penyelesaian peluang. Itu yang menjadi sorotan dari media-media Australia sejauh ini. Oke jadi kalau siap atau tidak siap menurut Anda lebih kemana nih condongnya? Siap nggak lawan Australia? Atau masih ya PR-nya banyak lah? Garuda? Oh kalau Garuda pasti harus siap. 110% anak-anak harus siap. Mereka sudah menunjukkan mereka adalah history maker, adalah pionier untuk nyampe ke tahap ini. Belum pernah pada sebelum-sebelumnya timnas merah putih lolos hingga ke babak knockout. Jadi saya yakin pasukan Sintayong dan Sintayong sendiri akan mempersiapkan anak asuhnya semaksimal mungkin 110 bahkan 120%. Jadi saya usahnya ke Mas Gurnia nih. Kalau Mas Virzi mengucapkan 120% menurut Mas Gurnia berapa nih kira-kira optimisme yang diberikan untuk pasukan Garuda? Baik untuk optimisme sih pasti ya saya sepertahankan dengan Virzi bahwa peluang untuk menang lawan Australia terbuka lebar. Tapi itu kita kembalikan lagi ke persiapan tim apakah mereka sudah siap atau tidak. Yang terpenting adalah mental di sini. Mental bertanding, mental menghadapi lawan. Kita jangan lihat kita mau lawan siapa. Yang penting kita persiapan diri yang matang. Jangan pedulikan lawan. Kita peduli dengan tim kita dulu sendiri. Dan seperti saya bilang tadi bahwa tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan. Tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan. Artinya kalau kita pernah di sejarah enam kali membobolkan gawang begitu ya. Masih ada kesempatan untuk mengurang lagi begitu ya nanti di pertandingan hari minggu lagi. Saya kembali ke Mas Virzi. Mas Virzi kalau begitu kan secara detas-ketas ya. Rankingnya oke lah jauh. Pengalamannya juga jauh. Tapi justru pengalaman ini menurut saya akan menjadi mahal sekali untuk pasukan Garuda. Ini adalah tim masa depan. Anda melihat apa saja yang harus dipelajari nanti di pertandingan hari minggu? Apa yang harus kemudian diperhatikan betul? Ya betul. Yang harus diperhatikan betul menurut saya adalah second phase of play ya. Ketika bola berada menuju tengah lapangan. Karena secara permainan Australia mencatatkan lebih banyak memenangkan kembali possession di area lawan ketimbang negara-negara lain di turnamen ini. Bahkan lebih tinggi dari Jepang ya. Tujuh kali memenangkan possession lebih tinggi dari Jepang di area permainan lawan. Kita tahu coachin akhir-akhir ini suka build up play dari belakang. Ketika situation membutuhkan kita punya Hapner, kita punya Justin, kita punya Elkan yang bisa mengalirkan bola dengan bagus dari tengah. Kita punya Marcel yang ketika mendapatkan possession dia juga bisa mengolah, melakukan transisi. Kita suka keluar build up dari belakang. Nah ini yang harus diperhatikan agar tidak kecolongan ketika melakukan penguasaan bola dari belakang. Karena ini yang terjadi pada laga lawan Jepang. Karena ketika beberapa pemain itu kalau yang saya harus sorot mungkin dari kedua flank ya. Yaakob dan Egi. Egi dan Yaakob itu hanya melakukan satu operan sukses hingga menit lima puluhan. Ini karena pressing lawan yang emang keras ketika melawan Jepang. Jadi ini yang harus jadi perhatian juga ke depannya. Bagaimana melepaskan diri dari pressing lawan dan bisa melakukan transisi bola yang efektif di build up serangan. Oke saya kembali ke Mas Kurnia. Mas Kurnia ini kan ketum PSSI Arit Wahir mengatakan bahwa nanti akan ada bonus lagi. Kalau lolos ke delapan besar. Menurut Anda seberapa efektif ini bisa menambah semangat para pasukan Garuda? Sebenarnya bagi kami terutama pemain ya rangsangan hal itu sangat berpengaruh. Tapi kadang kalau kita kemelaikan lagi ke pemain. Kalau kita fokusnya hanya untuk ngejar bonus. Itu pasti tidak 100% kita dalam bermain. Jadi jangan sampai gagal fokus begitu ya? Betul. Terus satu lagi ada tambahan. Taman dari untuk ulasan tadi. Yang diperhatikan tadi. Jadi hati-hati di turnamen ini kan kita sudah, PILAC kan sudah mengundangkan VAR. FAR. Jangan sampai kita berbuat hal-hal sekecil apapun pelanggaran yang kita buat pasti akan terlihat. Contoh kemarin di menit-menit awal Jordi Ahmed mengerangkul pemain Jepang. Mungkin dia merasa itu bukan fault. Tapi begitu ditampilkan video VAR itu terbukti bahwa rangkulan yang dibuat oleh Jordi Ahmed mengakibatkan pemain Jepang terjatuh. Dan itu dinyatakan penalti. Itu sangat-sangat merugikan buat tim. Jadi saya pribadi berharap teman-teman besok, teman-teman pemain besok lebih waspada, lebih konsentrasi lagi. Jangan berbuat hal sekecil apapun yang bisa merugikan tim nasional besok bermain. Ini menarik poin yang sangat menarik dari Mas Kurnia. Saya ingin minta tanggapan dari Mas Firzi. Mas Firzi, mengenai potensi pelanggaran ini ya. Bagaimana kita harus memperhatikan potensi pelanggaran ini? Tadi sudah ada masukan dari... Ya, benar sekali kata Mas Sandi ya. Karena memang fault-fault itu kita tidak boleh melakukan fault-fault yang tidak perlu. Kalau tidak salah di turnamen ini bahkan kita hanya melakukannya ketika, ya itu tadi, insiden penalti Jordi. Tapi kalau kita menciptakan fault yang tidak perlu, Australia punya senjata sangat hebat dari situasi bola mati. Itu bag mereka yang setinggi 2 meter ya, Harry Soutar. Harry Soutar itu dia bermain di Leicester City di kasta kedua Liga Inggris. Dia sudah mencetak 10 gol dari hanya 25 penampilan di level timnas. Proporsi goalnya sangat besar sekali untuk seorang bag. Bahkan kalau tidak salah lihat dari squad sekarang, dia itu pemain tersubur kedua gitu di squad Australia yang sekarang. Jadi ancaman yang sangat besar dari situasi set-piece, kalau anak-anak kehilangan bola, terutama dari transisi positif ke negatif, ketika dalam posisi negatif, kalau mulai kecolongan bola, kalau bisa hindari melakukan pelanggaran yang tidak perlu, terutama di area-area health space atau area mendekati kotak penalti. Karena ketingginya pemain itu, mungkin hanya Elkan yang bisa menanggiri. Jadi ini postur juga sesuatu yang tidak boleh diabaikan ya? Betul. Kalau kita menghadapi seorang bag setinggi hampir 2 meter, pasti akan jadi suatu catatan. Itu tadi, walaupun Jordi Sandy bermain di Eropat, Jordi dulunya bermain di Eropat. Tapi menghadapi bag setinggi 2 meter itu pasti juga akan menjadi catatan khusus dari pelatih Sintayong pastinya. Salah satu yang menjadi spesialisasi dari Sintayong adalah formasi tidak selalu dipaksakan sama. Kalau berkaca dari melawan Jepang, seperti apa kira-kira menurut Anda idealnya formasi untuk melawan Australia besok? Ya, kalau menurut saya memang Sintayong ini ya benar. Benar kalau kata Nitya tadi bagaimana Sintayong suka memperlakukan posisi yang tidak bisa ditebak. Karena setiap kali line up, Sintayong keluar pasti kami di media selalu nanya, Ini mainnya sistem apa? Ini bermainnya skema pemainnya di mana saja posisi pemainnya seperti apa? Karena kita punya beberapa pemain yang hybrid, yang bisa bermain di beberapa posisi sekaligus. Tapi kalau menghadapi ini di Australia ini, kayaknya kita masih akan tetap memakai formasi 3 back. Kalau tidak ada pemikiran lain dari kesin dan kepelatihannya menjelang laga. Tapi yang saya ingin lihat juga semoga kondisi Ramadan Sananta membaik dan Dimas juga membaik. Agar Coachin punya opsi lain ketika pertandingan memasuki babak kedua ketika keadaan membutuhkan. Bagaimana menurut Mas Kurnia untuk formasi ini? Seperti apa idealnya maksimalnya kalau dari sisi pemain ya? Pasti kan semua pengen main diturunkan. Tapi menurut Anda yang paling efektif untuk memenangkan Indonesia melawan Australia? Untuk kes ini, bukannya saya tidak mau formasi yang ideal. Itu saya serahkan kepada Sinta yang lebih tahu bagaimana taktikal, siapa saja pemain yang cocok untuk taktikal nanti lawan Australia. Yang terpenting, saya pribadi berharap tim Nasional Indonesia bisa memberikan hasil yang terbaik di pertandingan besok. Kita berharap dan yakin bahwa tim Nasional Pasukan Garuda ini akan memberikan yang terbaik. Kita tidak boleh menambahkan pressure, menambahkan doa saja kalau begitu. Terima kasih Mas Kurnia Sani, terima kasih Mas Fensi sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih.